Dalam rangka mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk di Kota Salatiga, Polres Salatiga menggelar acara Forum Silaturahim Kamtip Mas, acara bertempat di Hotel Aras Asri Salatiga pada hari Kamis. Menjelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang, Polres Salatiga menyelenggarakan acara Forum Silaturahim Kamtip Mas. Forum ini digelar dalam rangka mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk di Kota Salatiga. Acara bertempat di Hotel Aras Asri Salatiga diadiri tamu undangan yang terdiri dari Kemenak, FKUB, Denpom, Danion 411, Perkopimda, Satwal PP, Kepala Rutan, Jamat, berbagai ormas Islam, serta pengurus MTA Perwakilan Kota Salatiga. Sedangkan pemateri merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Dr. Andesha Nurudin MPDI, dan Ketua Bawaslu Kota Salatiga, Agung Ari Mursito. Ketua Bawaslu mengimbau kepada masyarakat agar mengawasi pemilu 2019 di daerah masing-masing, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Ketua Panitia Ibnu Yantoro Toyib yang juga Kasat Bin Mas Polres Salatiga, mengatakan melalui forum Silaturrohim Kamtipas ini diharapkan akan terjalin kemitraan antar semua pihak dalam mewujudkan kebersamaan. Selain itu, para tokoh masyarakat diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat di lingkungannya agar mensukseskan pemilu 2019 dengan turut menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang, sekaligus turut aktif menangkal berita hoax yang belum jelas sumbernya, yang berpotensi menimbulkan keresahan. Kontributor Kota Salatiga, Jawa Tengah, Sri Hartanto melaporkan. Terima kasih telah menonton!